BILANGAN BULAT Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Bilangan-bilangan ini adalah bilangan yang berbentuk suatu bilangan yang terletak antara minus enam sampai dengan enam. Namun, bilangan-bilangan tersebut masih dalam urutan yang acak dan tidak beraturan. Untuk mengurutkannya, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Urutan paling kiri pada garis bilangan adalah untuk bilangan yang terkecil dari garis bilangan, yaitu minus lima. Urutan paling kanan pada garis bilangan adalah untuk bilangan yang terbesar dari garis bilangan, yaitu lima. Semakin ke kanan, maka bilangan pada garis bilangan akan semakin besar, yaitu nol, satu, dua, tiga, empat. Semakin ke kiri, maka bilangan pada garis bilangan akan semakin kecil. Contohnya, minus satu, minus dua, minus tiga, minus empat. Contoh soal pertama. Pipo berjalan sejauh dua kilometer ke arah timur. Lalu, pipo berjalan lagi sejauh lima kilometer ke arah timur. Dimanakah posisi pipo sekarang? Mari kita jawab. Anggap saja titik di mana pipo mulai bergerak sebagai titik nol. Pada mulanya, pipo berjalan sejauh dua kilometer ke arah timur. Saat ini, pipo sudah berada pada angka dua garis bilangan. Kemudian, dia melanjutkan perjalanan ke arah yang sama sejauh lima kilometer. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut pada garis bilangan. Jadi, posisi pipo sekarang adalah tujuh kilometer ke arah timur dari titik awal pipo berjalan. Nah, asik sekali kan? Kalau gitu, jangan lupa latihan soal lagi ya di rumah. Dadah, sampai jumpa! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Sampai jumpa! Sampai jumpa!